Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesen yang berjudul Teorema Torricelli Nah, menurut Teorema Torricelli, kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama Jadi kalau misalkan air ini jatuh dari sini, kecepatan alirannya itu sama dengan benda yang jatuh bebas dari ketinggian ini juga Jadi kalau ada benda yang jatuh bebas dari sini, itu kecepatannya sama Nah, persamaan Torricelli itu rumusnya sama seperti kecepatan benda yang jatuh bebas Yaitu V sama dengan akar 2 dikali G, kita lihat Yaitu percepatan gravitasi H adalah ketinggian, yaitu ketinggian fluida dari permukaan Jadi dihitungnya dari sini Eh, sorry, dari permukaan yang ini sampai ke titik ini gitu Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal nomor 1 Sebuah bak yang berisi air dan terdapat sebuah keran seperti gambar Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan semburan air dari keran adalah Nah, kerannya yang ini kan ya Ini 40 cm Ini ke sini 85 cm Jadi, ketinggiannya adalah 85 dikurang 40, yaitu 45 cm 45 cm itu sama dengan 0,45 meter Nah, ditanyanya kecepatan semburan air dari keran Menurut teori materi Sally, kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air Itu sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H Nah, jadi kecepatan semburannya itu Bisa dihitung menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu V kuadrat sama dengan 2GH Kalau tadi kan V sama dengan akar 2GH Berarti kalau V kuadrat sama dengan 2GH Akarnya hilang Berarti kalau gitu V kuadrat sama dengan 2 dikali G-nya, percepatan gravitasinya 10 dikali H-nya 0,45 meter Jadi, 0,45 dikali 10 45 Sorry, 4,5 4,5 dikali 2, 9 Nah, berarti Karena V kuadratnya itu 9 Berarti V-nya sendiri akar dari 9 Yaitu 3 meter per sekan Jadi jawabannya A Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh soal yang kedua Sebuah tabung berisi zat cair Pada dindingnya terdapat 2 lubang kecil Jauh lebih kecil dari penampang tabung Sehingga zat cair memancat Terlihat seperti gambar Jadi ini ada 2 lubang ya Yang satu Ini yang Ketinggian 50 cm dari tanah Dan ketinggian 80 meter dari tanah Yang ini Perbandingan antara X1 dan X2 adalah Nah, berarti X1 ini adalah Jarak dari Titik ini Ke ujung pancuran Sedangkan X2 adalah Jarak dari titik pancuran pertama Ke titik pancuran yang kedua Nah Terlebih dahulu Kita hitung kelajuan air Keluar dari tabung Nah Sesuai dengan Rumus tariseli V1 itu sama dengan Akar 2 dikali percepatan gravitasi Dikali Ketinggiannya Nah Berarti V1 itu sama dengan Akar 2 dikali 10 dikali 0,2 meter Ya kan Yang ini 0,2 meter 20 cm Sedangkan lubang yang satunya itu 50 cm Atau 0,5 cm Jadi Untuk V1 itu Sama dengan Akar 4 ya 2 kali 10 20 Dikali 0,2 4 Akar 4 adalah 2 meter per second Nah Untuk V2 Kecepatannya adalah Akar 2 dikali Percepatan gravitasi Dikali Ketinggian Jadi akar 2 dikali 10 Dikali Ketinggiannya 0,5 2 dikali 10 20 Dikali 0,5 10 Jadi akar 10 meter per second Nah Selang waktu air jatuh Dari lubang pertama Bisa kita gunakan Rumus GLBB Yaitu H Sama dengan Setengah A dikali T Kuardat Nah H nya Kita gunakan yang Dari tanah Yang ini Karena kan Jaraknya disini ya Yang mau kita ukur Jadi Kalau Dari tanah Ini ketinggiannya Berapa 100 dikurang 20 Yaitu Berarti ini 80 Jadi 80 itu kan 0,8 meter Sama dengan Setengah A nya Kita ganti dengan Percepatan gravitasi Yaitu 10 meter per second Kuardat Dikali T Kuardat Nah Setengah kali 10 5 kan Jadi T kuardat Itu sama dengan 0,8 Per 5 Itu sama dengan 0,16 Berarti T nya Sama dengan Akar 0,16 Atau 0,4 Nah Untuk lubang yang kedua Sama juga Kita gunakan Rumus yang ini juga Oke Cuma H nya Jadi 0,5 Kita ganti Jadi Kalau gitu Berarti T kuardat Sama dengan 0,5 Per 5 Yaitu 0,1 Sekan Atau T nya Sama dengan Akar 0,1 Nah Jarak horizontal Yang dilalui air Atau X Yang ini Untuk X1 Itu berarti V1 Kali T1 Ya kan Berarti V1 nya 2 Nah ini Dikali T1 nya 0,4 Jadi 0,8 Meter Nah Untuk X2 Sama juga Rumusnya V2 Kali T2 V2 nya kan Akar 10 T2 nya Akar 0,1 Jadi Akar Dikali akar Jadinya Akar 10 Dikali 0,1 1 Akar 1 Sama dengan 1 Nah Jadi Perbandingan X1 Dan X2 Itu 0,8 Banding 1 Atau 8 8 8 Banding 10 Diperkaci lagi Yaitu Sama-sama Dibagi 2 8 Dibagi 2 4 10 Dibagi 2 5 Jadi Perbandingannya 4 Banding 5 Jadi Jawabannya D Oke Sekian dari saya Terima kasih Sama Sama Kepala Sele Sama Kepala uk